Pihak Rektorat Universitas Indonesia memanggil badan eksekutif mahasiswa Universitas Indonesia pada Minggu 27 Juni 2021. Hal ini sebagai tindak lanjut atas kritikan terhadap Presiden Jokowi Dodo dengan poster Jokowi The King of Lip Service yang kemudian viral. Dalam pertemuan itu, Ketua BMUI Leon Alvinda Putra mengungkapkan pihaknya sempat diminta untuk menghapus poster itu. Dikutip dari Tribunews.com, Leon mengatakan selain itu pihak Rektorat juga meminta BMUI untuk melakukan klarifikasi. Terlebih, Rektorat mengaku kepada mereka bahwa pemanggilan ini dilakukan lantaran adanya cuitan dari jurubicara Presiden Fajrul Rahman. BMUI mengaku menyebut Jokowi sebagai The King of Lip Service, bukan tanpa alasan. Leon mengaku kritik itu dikeluarkan lantaran melihat pemimpin negara itu dianggap hanya mengubar janji. Ia mencontohkan, Jokowi pernah menyampaikan akan merevisi Undang-Undang ITE. Namun, saat itu justru tersiar wajahnya akan menambah pasal di dalam Undang-Undang tersebut, termasuk janji Jokowi soal penguatan KPK. Menurut Leon, seharusnya pernyataan-pernyataan Presiden itu bisa dipertanggungjawabkan dengan tegas. Pihaknya juga membantah bahwa kritik ini merupakan upaya untuk menjatuhkan pemerintah. Sebelumnya, pada Minggu 27 Juni 2021, melalui unggahan di media sosial BMUI, mereka menyampaikan kritik kepada Presiden Jokowi Dodo. Kritik itu disampaikan dalam bentuk poster bertuliskan, Jokowi The King of Lip Service yang tak lama langsung jadi sorotan publik. Bahkan, postingan itu turut ditanggapi oleh Jubbir Presiden Fajrul Rahman yang menyebut bahwa segala aktivitas BMUI menjadi tanggungjawab pimpinan Universitas Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!